Dinas Kesehatan DKI Jakarta memberi sanksi kepada 4 klinik rehabilitasi narkoba yang beroperasi tanpa izin. Salah satu klinik ditutup total karena tidak memiliki izin membuka klinik. Berikut laporan Cikal Multazam dan Jurkamera Ali Amran dari Mangga Besar, Jakarta. Suku Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kompolisian telah resmi memberikan sanksi kepada 4 klinik yang berada di Mangga Besar, Jakarta Barat ini karena melakukan tindakan medis ilegal dengan melakukan terapi kepada para pecandu narkoba. Ada pun terapi ini atau upaya untuk rehabilitasi terhadap pecandu narkoba ini tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun pihak lainnya. Ada pun salah satu klinik yang sudah ditutup, yaitu klinik 8 di Jalan Mangga Besar, 8 Jakarta Barat. Tempat saya berada saat ini memang sudah tidak ada lagi aktivitas di sini. Bahkan klinik ini sudah resmi ditutup karena selain tidak memiliki izin untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba, klinik dari Klinik 8 di Jakarta Barat ini tidak memiliki izin untuk membuka klinik. Maka dari itu penutupan saksi, penutupan telah diberlakukan terhadap klinik ini. Ada pun tiga klinik lainnya memiliki izin untuk membuka klinik namun tidak berarti ketiga klinik tersebut tidak bermasalah. Tiga klinik tersebut juga tidak memiliki surat izin untuk melakukan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Maka dari itu beberapa waktu yang lalu pihak Dinas Kesehatan, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan sanksi kepada tiga klinik yang tidak memiliki izin untuk rehabilitasi tersebut untuk tidak lagi melakukan praktik. Ini merupakan tuguran keras yang sudah diberikan. Kami sempat melihat ke salah satu dari tiga klinik tersebut memang masih melayani dan juga masih beroperasi namun dari pelang yang kami lihat memang sudah tidak ada lagi untuk melayani rehabilitasi terhadap pecandu narkoba. Pihak kepolisian pun telah menghimbau kepada masyarakat untuk sama-sama berkoordinasi kemudian menginformasikan kepada pihak kepolisian maupun kepada Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta apabila menemukan praktik-praktik serupa para warga ini yang menemukan praktik ini bisa langsung datang ke Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pelaporan langsung ataupun menghubungi 112 untuk nantinya meminta dihubungkan kepada Dinas Kesehatan Jakarta. Kita sama-sama berharap bahwa penanggulangan dan juga upaya rehabilitasi ini bisa terjaga dengan baik dan juga ada sinarigitas antara kepolisian maupun Dinas Kesehatan agar nantinya pencandu narkoba bisa rehabilitasi di tempat yang benar kemudian ini juga tidak bercampur rehabilitasi ini antara pecandu dan juga pengedar narkoba. Cika Mutazam, Ali Amran, Berita 1, Jakarta.